Oke, jadi ini adalah contoh dari DDOS attack Dia seperti ini nanti bentuknya, digrappingnya Oke, lho guys, selamat datang kembali dengan topik video channel Dalam video kali ini kita akan membahas yang namanya DDOS attack DDOS attack, kalian bisa cari saja di google, itu ada banyak pengertiannya Tapi pada intinya itu adalah serangan yang dilancarkan sebuah user ke dalam server Yaitu server yang kita punya ya Seperti itu Jadi kemarin itu ada kasus ya Pertama, sebelumnya sudah ada, itu saya sudah block ya Blocknya dengan waktu sekitar 10 menit Setelah 10 menit dia bisa aktif lagi Jadi ini ada satu server kita Itu server saya yang mengalami DDOS attack Saya lupa, belum menerapkan scriptnya Saya hanya menerapkan script yaitu yang gagal login Ini sudah saya terapkan yang gagal login, itu yang ini Yang gagal login, disini bisa lihat yang VPN login error Jadi ini adalah sebuah VPN atau sebuah user yang gagal login Jadi saya terapkan disini, di video sebelumnya itu sudah saya share ya caranya Bagaimana cara memblokir authentication file atau gagal login pada VPN server Jadi itu Dan belum saya terapkan yang namanya DDOS attack protector Itu ada dan belum saya terapkan Jadi tadi siang atau tadi Ada yang tadi siang, tadi siang itu ada gangguan Gangguan sampai malam tadi jam 21 kayaknya Itu ada gangguan Tetapi ini yang SG7 Atau Singapura 7 Itu ada gangguan Ada yang melakukan serangan attack Di DOS Jadi gambarannya seperti ini Gambarannya seperti ini Bisa saya assume sebentar Jadi ini berlangsung ketika Jam berapa ini Ini kemarin Ini ya Ini down Kemarin jam 23 Kayaknya 23 waktu Singapura Berarti jam 10 malam kemarin Yang SG7 Terus berlangsung lagi Tadi jam 15an Waktu Singapura Berarti di kita jam 2 Jam 2 sampai jam Sampai sekarang Sampai jam 20 Ini 23 22 23 Berarti 22 Berarti tadi Sampai jam 22 ya Jadi sudah saya terapkan Di SG7 Nah itu kenanya itu seperti ini ya Jadi Rx nya itu Dia itu besar sekali Rx nya Rx Rx rate Jadi yang kena Yang di saya itu adalah Rx rate nya Besar Sehingga Mau tidak mau Untuk yang Tx nya akan Tx nya akan Tx nya akan menjadi kecil Karena yang sekarang Ada Rx rate Jadi 1 giga itu Yang Rx rate nya itu 1 giga Mulu Karena apa Karena lisensi nya itu Hanya P1 Yaitu 1 giga Misalkan P10 Ya mungkin Akan normal Normal saja Karena Untuk limitasi P1 adalah 1 giga Jadi 1 giga upload 1 giga download Jadi misalnya P1 nya 1 giga Dia diserang Mulu 1 giga Maka dia ya Yang terdeteksi Hanya 1 giga Yang lainnya Tidak terdeteksi Karena apa Karena Dia lisensi nya P1 Seperti itu Jadi Tadi yang Sudah berjalan Atau sudah Solved Di Rx ini Yang interface nya Ini interface saya Namanya gig gigabit Jadi Interface saya ini Namanya Gig Http gigabit .net.id Jadi Ini adalah Yang diserang Itu adalah Bagian Rx Yang ini Jadi ini itu Tadi saya lihat Sampai 999 Mbps Gila kali Bapak gitu Karena Tadi Kasusnya itu Setelah saya Coba menerapkan Script yang Saya punya itu Untuk Yang melakukan Sudah Ketahuan Itu siapa Usernya Jadi Sudah saya Blokir Dan kembali Normal Setelah saya Evaluasi Ternyata Di dalam User yang Dia kelola Di dalam RTRW RTRW Net nya Dia Itu ada User Yang terdeteksi Melakukan DDoS Tadi Scriptnya Sudah saya Berikan Itu sudah Solved Tadi Dan sudah Membaik Untuk server Yang SG7 Jadi Ini adalah SG5 Dimana SG5 Memang belum ada Proteksi Untuk DDoS Tag Yang kemarin SG6 Juga kena Itu sudah Diproteksi Dan sudah Berjalan Normal Kembali Jadi untuk Scriptnya Disini Sudah saya Sediakan Namanya Di apa Ya Notepad File Open DDoS Cop Nanti DDoS Kok ada Dua Ini Belum Tujuh Ini Aja Jadi Ini Adalah Script Umum Jadi Dia Itu Bisa Memblokir Yang Namanya Itu Yang Pertama Ada Yang Namanya DDoS DDoS Itu Adalah IP Tujuan Dan DDoS User Ini Ada DDoS Itu DDoS User Jadi Jadi Disini Ada 4 1 2 3 4 5 Ada 5 Rule Di Dalam Filter Yang Gunanya Itu Memblokir DDoS Jadi Ini Bisa Saya Kasih DDoS Itu Adalah DDoS Tujuan Tujuan DST Aja Duser Riku SRC User Aja Tujuan Yang Ini Cuga Diganti DDoS DDoS User DDoS Tujuan Jadi Ada 5 5 Apa Namanya 5 Rule Nanti Kalian Bisa Copy Ya Ini Dicopy Saja Dicopy Saja Copy Terus Pastekan Dalam Cer Cer Oke Sudah Selanjutnya Untuk Rolenya Itu Di Overworld Ini Ditaruh Yang Paling Atas Ya Reset Counter Untuk Memastikan Bahwa Dia Hidup Jadi Ini Sudah Yang Gunanya Ini Ini Dua Itu Adalah DDoS Untuk Tujuan Yang Bawah Adalah DDoS Untuk User Disini Nanti Akan Muncul Disini Jika Ada Yang Berusaha DDoS Ini Ada Usernya Ya Di Usernya Ada Berapa Ada Banyak Jadi Seperti itu Langkah Kerjanya Untuk DDoS User Kok Ini Belum Sih Ya Belum Jalan Ternyata Jadi Mungkin Yang Lama Jadi Itu Adalah Langkahnya Kalian Tinggal Copy Pas Tekan Dari Ini Dari Sini Kedalam New Terminal Di Di CR Kalian Atau Server Kalian Setelah Itu Tarik Ke Paling Atas Dan Ini Akan Saya Upload Kedalam Pastebin Aja Pastebin Pastebin Paste Anti DDoS Server Untuk Password Ini Kalian Bisa Lihat Ini Setelah Itu Saya Akan Create Lepas Tepin Untuk Link Nanti Saya Share Di Link Deskripsi Untuk Password Ada Di Link Deskripsi Juga Oke Mungkin Itu Dari Saya Untuk DDoS Kali Ini Nanti DDoS Kali Ini See You Next Time Di Video Selanjutnya